Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Dr. Andes Pejo Santoso MDPSD selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Yang kami hormati Kepala LPKA Ibu Dr. Gigi Andina Rizkia Putri SPKU Yang kami hormati Ketua BMPT Uni Sula Yang kami hormati Ketua Pekanta Aruf Uni Sula 2020 Yang kami hormati para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan peserta Pekta Uni Sula 2020 yang kami banggakan Pertama tamu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kenikmatan, iman, islam dan ihsan serta kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah barukah ini Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang terang dan meninggalkan kegelapan dalam hidup ini Sebelum memasuki acara pembukaan pada hari ini, perkenalkan saya Almanabella Soliha Khailunisa Saya Elsa Miftal Fariha Selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini Acara yang pertama adalah pembukaan Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himna Uni Sula Acara yang ketiga penyampaian materi dan yang terakhir penutup Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan Marilah kita awali acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi Materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Gigi Muhammad Arif Roshid MKM Dengan tema Peran Mahasiswa di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kehidupan Pasca Pandemi Yang akan dimoderatori oleh Saudari Imas Selanjutnya kami serahkan acara kepada Saudari Imas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Muhammad Arif Roshid Hasan Selaku pemateri pada pagi hari ini Yang saya hormati seluruh tamu undangan pada acara Pekan Ta'aruf Uni Sula tahun 2020 Serta peserta Pekan Ta'aruf 2020 Teman-teman mahasiswa baru yang saya banggakan Perkenalkan saya Imas Ayu Nurdiana Selaku moderator pada acara pagi hari ini Sebelum memasuki acara pagi hari ini Saya akan membacakan CV dari pemateri Nama Muhammad Arif Roshid Hasan Pendidikan S2FKM Universitas Indonesia Kebijakan Kesehatan Pekerjaan Komisaris Independen Bank Syariah Mandiri Pengalaman 1. Ketua Umum PBHMI 2013-2015 2. PLT Sekjen PP Dewan Masjid Indonesia 2019 3. Ketua Pemuda PP Dewan Masjid Indonesia 4. Wakil Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan COVID-19 PP-DMI 4. Terelawan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 5. Direktur Eksekutif Millennial Institute 6. Founder Aktivis Millennial 7. Founder Kurir Kebaikan ID Seperti yang kita ketahui, revolusi industri 4.0 sudah bergulir menuju perkembangan yang lebih kompleks lagi Hal ini menimbulkan perubahan besar-besaran termasuk pula peran manusia di dunia kerja dan aspek kehidupan lainnya yang telah digantikan oleh kecanggihan teknologi lalu bagaimana kita sebagai mahasiswa menghadapi revolusi 4.0 generasi milenial siapkah kalian menghadapi revolusi 4.0 untuk menjawab pertanyaan itu mari kita simak penjelasan dari Bapak Muhammad Arief dengan judul materi peran mahasiswa di era revolusi 4.0 dan kehidupan pasca pandemi untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Bapak Abdul Rashid Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat pagi Bapak Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabbi Serahli Sadri Waisarli Amri Walulubjatan Minlisani Yafkau Kauli Alhamdulillah segalaku di bagi Allah Rasulipan rahmatnya sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa silaturahim bisa sharing pengetahuan dan sharing pengalaman dan saya meyakini saya ada di depan ratusan teman-teman ya di Mahasiswa Baru Unisula ini cuma persoalan waktu saja kalau teman-teman yang duluan berproses mungkin teman-teman yang ada di posisi hari ini ya sebagai narasumber begitu pun mungkin saya sebagai peserta teman-teman cuma karena saya duluan kuliah, duluan lulus sehingga mungkin dikasih kesempatan lah untuk bisa berbahagia dengan teman-teman terima kasih banyak atas undangannya Pak Rektor dan para Sivitas Akademika di Universitas di Unisula ya ini sebuah kebahagiaan kebanggaan buat saya sharing kepada adik-adik mahasiswa baru saya ingin mulai dengan kan tadi materi saya yang dikasih peran mahasiswa di era revolusi 4.0 dan kehidupan pasca pandemi ya dan Alhamdulillah sejak Maret saya terlibat sebagai relawan di Bukus Tugas sekarang namanya Satgas dan sampai hari ini ya bersama teman-teman kalau di atas tadi kita tentu ingat ya bahwa Soekarno selalu mengingatkan kepada kita bahwa beri aku seribu orang tua miscaya akan kecabut semeru dari akarnya namun beliau cuma butuh 10 anak muda untuk mengguncang dunia dan saya kira di hampir seluruh belahan di dunia ini selalu inisiatif-inisiatif baik dari atau perubahan-perubahan yang fundamental itu selalu diaktori oleh anak-anak muda kalau fitrah kita sebagai generasi muda adalah fitrah kita sebagai manusia itu punya kecenderungan kepada yang hanif maka fitrah kita sebagai generasi muda kita harus apa namanya melakukan peran sosial kontrol ya agen of change dan hal-hal yang progresif lainnya jadi itu menurut saya sebagai fitrah anak muda dan sejarah membuktikan sejak 1908 28 45 ya dan hingga 2019 kemarin ketika ada apa namanya upaya untuk menggolkan RKUHP teman-teman yang generasi muda yang punya inisiatif ya untuk apa namanya ya mendobrak itu jadi kalau kita bicara konteksnya 1908 maka kita akan dengar cerita tentang bagaimana apa namanya Budi Utomo waktu itu ya organisasi Budi Utomo kemudian jadi hari kebangkitan nasional dan 1928 hari Sumpah Pemuda 1945 itu hari proklamasi ya dan bagaimana anak-anak muda mengambil inisiatif untuk menculik Soekarno-Hatta ke Karawang dan setelah itu kemudian teks proklamasi dibacakan jadi kita bisa bayangkan Indonesia ini seperti apa tanpa anak muda mungkin belum ada Indonesia kalau gitu jadi sehingga tanggung jawab sejarah inilah yang menurut saya harus terus teman-teman emban harus teman-teman selalu pikul ya sebagai mahasiswa tentu dengan cara ya dan gaya yang mungkin sedikit berbeda kalau dulu kita apa namanya menyaksikan tadi perjalanan sejarah bangsa kita ini selalu melibatkan sedemikian banyak orang ya mungkin di masa yang akan datang kita apa namanya melakukan perubahan-perubahan itu tidak lagi rame-rame gitu ya tapi banyak sekarang misalnya awalnya di di mana namanya di dilakukan gerakan-gerakan dengan media sosial dan ya media-media yang lain jadi jadi itu pergeseran-pergeseran yang mungkin teman-teman harus bisa adaptasi dan kalau kita melihat di 2020 ketika pandemi COVID-19 tentu apa kebiasaan untuk melakukan perubahan itu dengan berkumpul itu sudah tidak mungkin lagi kan karena kita diminta untuk menjaga jarak dan seterusnya sehingga sekali lagi perlu banyak adaptasi-adaptasi yang teman-teman harus lakukan nah secara proporsi jumlah pemuda hari ini itu adalah terbesar di sepanjang sejarah bangsa kita jadi teman-teman ini semua ratusan orang yang ada di sini itu menjadi bagian dari sejarah panjang Republik Indonesia bahwa hari ini kita memiliki proporsi jumlah pemuda terbesar sepanjang sejarah bangsa ini jadi kalau tadi kita lihat sejak 1908 maka jumlah anak muda 2020 ini berkisar 62,98% artinya 6 dari 10 orang di Indonesia ini adalah mereka yang berusia muda ada sekitar 124 juta jiwa dari sekitar 260 sampai 270 juta jiwa itu adalah generasi muda yang kalau kita mau golongkan generasi milenial 33,75% dan generasi centenial 29,23% namun yang masih menjadi pekerjaan rumah kita saya sejak 2012 ikut mengadvokasi ya tentang pres kebijakan lintas strategis kepemudaan di Kementora dan melihat bahwa Indonesia masih berada di peringkat 139 dari 183 negara kalau di ASEAN kita masih menduduki peringkat nomor 6 padahal kita menyadari bahwa anak muda adalah aset masa depan sehingga kita bicara masa depan kita bicara 2045 maka itu tidak akan bisa dilepaskan oleh bagaimana anak mudanya hari ini sekali lagi teman-teman mahasiswa hari ini memiliki tanggung jawab yang besar untuk melanjutkan sejarah panjang perjalanan bangsa kita ini yang selalu melibatkan anak muda secara dominan jadi kalau kita bicara masa depan tentu teman-teman ini adalah aktor-aktornya pertanyaannya kemudian apakah seberapa penting peran dari teman-teman semua karena kalau di film-film ada aktor utama ada juga aktor figurannya ada juga bahkan yang sekedar jadi penonton saja jadi kalau kita pengen menjadi aktor sejarah menjadi pelaku utama maka kita harus melibatkan diri dalam setiap agenda agenda pembangunan apalagi kalau kita lihat sekarang covid-19 itu teman-teman diharapkan menjadi relawan menjadi relawan dalam hal ini untuk menyebarkan bahwa semua orang harus sekarang memakai masker dan menjaga jarak dan mencuci tangan jadi itulah mungkin konteks sejarah anak muda 2020 ini kita harus menyebarkan anjuran-anjuran protokol kesehatan karena tantangannya jauh berbeda dari tantangan yang sebelumnya nah kemudian yang jadi soal kalau kita tadi bicara tentang potensi besar bonus demografi ada 70% usia produktif dan ternyata bonus ini tidak seperti bonus yang kita akan dapat di sualayan misalnya kalau ada di sualayan kita ketemu promo beli satu bonus satu maka kita akan mendapatkan keuntungan tapi bedanya bonus dan kalau kita tidak ngambil itu tidak ada masalah nah bedanya sama bonus dan bencana demografi ini kalau kita tidak ngambil bonus demografi ini maka yang terjadi akan terjadi sebuah bencana demografi dan banyak negara-negara yang sudah mengalami kesuksesan China Korea karena mereka memanfaatkan bonus demografinya berbeda dengan negara-negara di Afrika di mana namanya di Timur Tengah itu banyak yang mengalami jumlah peningkatan usia produktif tapi secara kualitas mereka tidak memiliki itu sehingga yang terjadi kesenjangan dan seterusnya nah ini tantangan kita sebagai generasi muda sebagai mahasiswa masih sangat banyak ya sehingga teman-teman yang ada di tempat ini sekarang itu memiliki tanggung jawab gitu ya untuk bisa mengurai masalah-masalah yang ada yang muncul ini tentang tingginya tingkat pengangguran tentang pemuda yang merokok ini juga menjadi tantangan pembangunan kekemudahan kita karena tagline-nya pemuda itu sehat produktif dan partisipatif bagaimana mungkin kita bicara tentang masa depan tentang produktivitas kalau teman-teman generasi muda itu sakit-sakitan gitu ya dan kita lihat faktanya penyalahgunaan narkoba usia 30 tahun lebih tinggi dari yang 30 tahun ke atas usia perkawinan anak juga sangat tinggi saya punya pengalaman keliling ke 250 sampai 300 kabupaten kota di seluruh Indonesia waktu saya jadi ketua HMI Himpunan Mahasiswa Islam saya berkeliling ke ratusan kabupaten kota dan menemukan masalah-masalah yang yang krusial seperti ini jadi ini yang menurut saya menjadi tanggung jawab teman-teman kenapa sekali lagi perjalanan sejarah bangsa kita ini harus selalu dilanjutkan oleh kita-kita yang muda lanjut nah ini kita akan mengalami apa namanya mengalami bencana generasi dalam pendidikan ya ini kata sekjen PBB jadi ke depan kalau kita gak mengatasi ini yang akan terjadi adalah bencana demografi bencana generasi ya karena pandemi ini sudah membuat 23,8 juta anak dan remaja berisiko putus sekolah lanjut dan bagaimana merespon kita kita membutuhkan apa namanya langkah-langkah yang strategis lanjut aja saya mohon izin sekali lagi mungkin gak apa namanya gak panjang lanjut karena setelah ini saya ada meeting lagi di kantor ya nah ini kalau 19,08 Budi Utomo itu jumlahnya sedikit tapi berdampak luas dan menginspirasi jutaan orang sekarang 2020 banyak sekali latar belakang dan sehingga kita butuh untuk memastikan bahwa perjalanan bangsa kita ini harus terus berlanjut jadi ini yang kita butuhkan kolaborasi kerjasama antar semua latar belakang dari teman-teman lanjut nah pengalaman tadi berkeliling di hampir 300 kabupaten kota itu dan saya menemukan bahwa masalah besar anak muda ini adalah soal kesenjangan sehingga kenapa kita membutuhkan pengalaman bersama kesenjangan cuma bisa kita urai dengan persatuan persatuan cuma bisa hadir dengan membangun sikap saling percaya dan sikap saling percaya itu bisa muncul kalau ada pengalaman bersama kenapa sampai hari ini kita punya banyak inisiatif kolaborasi mulai yang ada di masjid gereja vihara taman kota hingga yang ada di lembaga pemasyarakatan kita rangkul karena kita menganggap bahwa anak muda adalah masa depan bangsa kita dan gak boleh ada satu anak muda pun yang ketinggalan dalam setiap agenda pembangunan saya kira itu semangat dari sustainability development goals atau yang sering kita dengar dengan istilah SDGs no one apa namanya no one left behind jadi gak boleh ada satu orang pun yang ketinggalan di belakang lanjut nah ini 10 skill yang dibutuhkan teman-teman sebagai anak muda sebagai generasi muda sebagai mahasiswa dan pengalaman saya sejak 2003 bermahasiswa 10 skill ini cuma bisa kita dapatkan di ruang-ruang organisasi atau di dunia dunia kemahasiswaan saya bisa berinteraksi dengan presiden sampai orang yang paling apa namanya misalnya pekerja harian dan seterusnya karena memiliki kemampuan atau 10 skill dasar ini kompleks problem solving critical thinking creativity people management coordinating with other ya emotional intelligence judgment and decision making service orientation negotiation dan cognitive flexibility sekali lagi 10 skill masa depan ini cuma Anda bisa peroleh di dunia kemahasiswaan melalui organisasinya organisasi internal maupun organisasi eksternal sehingga menurut saya kesempatan yang berharga ini saya mengajak sekalian teman-teman semua untuk bisa aktif ya berorganisasi saya nggak pernah setuju ada dikotomi antara akademisi dan organisatoris saya dokter gigi dulu alhamdulillah bisa cepat selesai walaupun saya pernah jadi ketua HMI di kampus saya pernah jadi ketua BEM di kampus dan kuliah saya juga alhamdulillah paling cepat bisa selesai waktu itu jadi menurut saya teman-teman yang dibutuhkan masa depan tidak cuma IPK yang tinggi tidak cuma kampus yang baik tapi 10 skill inilah yang dibutuhkan sehingga sekali lagi saya mengajak saya menekankan kepada teman-teman untuk bisa aktif berorganisasi baik itu di BEM maupun di organisasi-organisasi ekstra lainnya ada HMI dan lain-lain lanjut dan kebetulan saya sekarang di BEM sebagai komisaris independen di Bank Syariah Mandiri dan Pak Erick Tohir selalu juga memberi kesempatan buat kita semua agar bisa memanfaatkan peluang-peluang bagaimana generasi muda sekarang banyak staf khusus milenial ada menteri milenial kemudian Alhamdulillah juga di komisaris dan direksi-direksi sekarang sudah memberi ruang kepada teman-teman milenial jadi menurut saya ini yang menjadi apa namanya angin segar buat kita sebagai generasi muda sekarang sudah dikasih kesempatan oleh pemerintah lanjut nah ini 20 inisiatif kolaborasi saya dan teman-teman ini terus berlanjut sampai 30-an sekarang Alhamdulillah bisa terus menebar manfaat karena manusia yang terbaik adalah manusia yang punya banyak manfaat buat masyarakat buat sekitarnya mungkin itu dari saya mohon maaf sekali lagi tidak bisa membersemai teman-teman sampai akhir kalau kita bisa berinteraksi di sosmed di facebook dengan Muhammad Arif Rosit Hasan kemudian di instagram kita bisa ketemu di arifrosit.id dan banyak hal saya kira yang insya Allah kita bisa kerjakan bareng-bareng kita juga punya program sekarang namanya talenta juara kita cari mahasiswa-mahasiswa terbaik seluruh Indonesia untuk bisa kita berikan beasiswa digital skill jadi teman-teman bisa follow millennial fest bisa follow akun saya juga mudah-mudahan insya Allah kita bisa berinteraksi di lain kesempatan sekali lagi mohon maaf karena jam 8 teng kita ada meeting yang lain di kantor jadi insya Allah mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita bisa bersilaturahim kembali terima kasih bila hitubik wal hidayah salam hormat buat seluruh sifitas akademika Pak Rektor dan teman-teman bila hitubik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak atas penjelasannya begitu teman-teman tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Arif bahwa sebagai generasi milenial tidak hanya ilmu-ilmu di kelas saja yang perlu kita dapatkan tapi juga ilmu-ilmu di luar sana yaitu ilmu-ilmu tentang dunia luar salah satunya yaitu bisa didapat dengan di organisasi seperti itu salah satunya tadi 10 skill yang harus dimiliki oleh kita yaitu tadi ada negosiasi ada kreativiti ada critical thinking ada complex problem solving seperti itu nah berhubung tadi pematerinya sudah live karena ada acara mungkin untuk sesi tanya-jawabnya ditiadakan dulu dan untuk selanjutnya acara saya silakan saya serahkan kepada MC terima kasih kepada saudari imas selaku moderator pada pagi hari ini untuk ke acara berikutnya sambil nunggu materi kita mau apa Mbak kita mau kita mau icebreaking dulu oke ayo ketekat jangan disini Mbak kelihat oh iya sini aja Mbak jangan jauh-jauh Mbak kelihatan sudah kelihatan Mbak monitornya oke aku mau kasih tebak-tebakan nih Mbak kelihatannya yang sesi pagi belum mau enggak tetap ke tebakan Mbak tuh yang Sultan Agung Muda udah boleh banget nih open mic nih di-unmute di-unmute kita main tebak-tebakan dulu sebelum ke icebreaking inti inti coba emang ada berapa icebreaking-nya oke sampai dulu ya Mbak Sultan Agung Muda belum halo 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 kalian denger apa ini pertanyaannya langsung aja ya mbak Ya oke pagi di sendirian siang sendirian sore menghilang itu mbak terus malam berduaan apa coba bensat tambah kira-kira atau wajah ada yang tahu nih apa jawabannya selatan muda bisa tahu enggak halo setan agung muda dulu dulu agar tahu pertanyaannya apa Oke makanya pertanyaannya saya ulangi ya pagi sendirian siang sendirian sore dia menghilang itu mbak terus malam berdua ada yang tahu enggak waljam waljamnya loyo ini belum ada senek ya ngasak loyo ini waljamnya ayo mbak semangatin dulu bawa jamnya mbak pekta pulang-pulang kalau jamnya lemah tau pekta 2020 kita pasti bisa Oke selanjutnya juga boleh nyoba nih di open mic pekta menjadi satu semangat itu 2020 masalah waljamnya nggak semangat itu gimana mas kurang asupan kurang asupan ayo berdiri dulu ah waljamnya yuk berdiri dulu waljamnya waljamnya berdiri dulu yuk sebentar kasih semangat yang selatan aku muda di rumah nih bakal di shoot sama kamera yuk berdiri yuk 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 gas-gas ini dapat senek kok yang ujung belum berdiri yuk mbaknya yang cantik berdiri yuk ini belum berdiri juga Halo mas kok belum berdiri nih yuk yuk adik-adiknya juga kalau mau berdiri boleh duduk juga boleh yang penting menyimak mendengarkan apa yang akan kita sampaikan yang akan kita sampaikan Oke coba Mbak yang tadi pekta Mbak coba jangan malu-malu Mbak oh aku dulu dan tadi aku dulu perasaan bahkan udah mahir pekta pekta Hai apa sini sini Mbak yang tahu sini Mbak waljamnya tahu tahu berarti enggak jomblo ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin memperkenalkan diri saya Naili Saada dari mahasiswa fakultas ekonomi waljam dari Ibnu Rush 73 jawabannya A misalnya A tadi apa soalnya Mbak pagi sendirian siang sendirian sore menghilang Mbak terus malam berduaan ya jadi penjelasannya pagi sendirian pagi huruf A kan satu sendirian berarti terus siang juga A nya satu A sore tidak ada huruf A berarti menghilang terus malam A nya dua jadi berduaan begitu terima kasih Mbak Laily dapat sepeda enggak Mbak bentar saya belum jadi presiden itu Mbak nanti kalau sudah jadi kan saya kirimnya makasih Mbak Laily banyak yuk kita mau ceksan Mbak mau nyanyi aja ya ya ini biasanya anak psikologi itu udah tahu lagu ini aku ajarin dulu ya aku enggak tahu ya ini makanya nanti kita belajar bareng sama waljam semuanya ayo tombak berdiri Mbak yang di belakang saya sudah semangat ini lu mau ngajarin ngajarin kalian nyanyi yuk berdiri yuk oke aku coba ya Mbak selanakung muda juga bisa ikutin di rumah satu jari kanan satu jari kiri digabung jadi dua jadilah jembatan dua jari kanan dua jari kiri digabung jadi empat jadilah kamera cekrek dua tiga jari kanan tiga jari kiri digabung jadi enam jadilah menara tinggi empat jari kanan empat jari kiri digabung jadi delapan jadilah kelinci lompat lima jari kanan lima jari kiri digabung jadi sepuluh jadilah apa jadi kupu-kupu terbang bisa bisa yuk cek yuk ini juga panitia nih ayo masalah ya coba ya satu dua tiga satu jari kanan satu jari kiri digabung jadi dua jadilah jembatan dua jari kanan dua jari kiri digabung jadi empat jadilah kamera cekrek tiga jari kanan tiga jari kiri digabung jadi enam jadilah menara tinggi empat jari kanan empat jari kiri digabung jadi delapan jadilah kelinci lompat Kalian nggak lompat Ini nggak semangat Ayo mas Saya yang nyanyi Mas ada yang praktek Ulangin ya dari awal Ada siapa lagi ya Mas Andika Ayo mas Ayo mas Ayo mas Ayo Pak boleh dong Pak nanti Waljamnya dishoot juga Pak Biar mereka tahu Kalau waljamnya juga semangat Satu jari kanan Satu jari kiri Digabung jadi dua Jadilah jembatan Dua jari kanan Dua jari kiri Digabung jadi empat Jadilah kamera sekrek Tiga jari kanan Tiga jari kiri Digabung jadi enam Jadilah menara tinggi Empat jari kanan Empat jari kiri Digabung jadi delapan Jadilah keliling Lompat Lima jari kanan Lima jari kiri Digabung jadi sepuluh Jadilah Kupu-kupu terbang Oke tempat tangan Berkira semuanya Terima kasih Terima kasih Mas Allah Mas Andika Dan Mas Siapa itu ya Oke Buat aja boleh duduk Mau apa lagi Mbak Saya soalnya habis Mabah-mabahnya dong Mbak Oh iya Mungkin kita tanya jawab aja ya Mbak Yuk Mabah yang ingin menanyakan sesuatu Mbak Itu tadi namanya siapa Mbak Mas Boleh Mbak pektarnya sampai jam berapa Boleh Apa aja Nanti akan ada yang menjawab Tapi bisa saya Bisa aja yang lain Yuk Langsung apa Tanyain Tanyain kita berdua dulu Tanyain apa Pak Boleh Kok bisa jadi MC Mabahnya kelihatan Pak Hei Halo Mbak Siapa ini Hei Halo Mas Hei Siapa nih namanya Gantengnya Ya Allah Kalau di Pak Dita Kayak gini Siapa nih Siapa Niche Ganteng banget Hei Wah Oh ganti lagi Siapa ini aku lihat namanya Gak kelihatan Gak kelihatan namanya Jangan gitu Hei Halo Hi Ih lembutnya Masya Allah Namanya siapa Mbak Namanya siapa Saya Puka Iya Iya Ada Masa aku Saya Saya Galuh Magalina Kasabutri Panggil aja Putri Halo 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 Iya Denger gak Iya denger banget Ulangin Ulangin Ini nama pendek Turun 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 Namanya siapa Mbak Namanya siapa Mbak Putri Halo Assalamualaikum Namanya Mbak Putri Mbak Putri dari fakultas mana Mbak Fakultas Bangalina Komunikasi Ada yang bisa saya bantu Lupa Kayak apa Mau tanya Mau tanya Apa Tanya Ya bentar Sabar 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 Satu-satunya Tapi disini Yang lain Dima dulu Ini Mbak Putri Dulu Halo Sultan Agung Muda Yang lainnya Dimut Yang lainnya Dimut Biar Mbak Putri Bisa Tanya Aduh Mas 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 Harap suaranya bisa diwe dulu Mbak Putri mau mengajukan pertanyaan Biar kita semua bisa dengar Dan yang disini bisa Dapat mendengar dengan jelas Pertanyaannya dari Mbak Putri Oke Mbak Putri silahkan Halo Sudah ada suaranya Oh berarti kalau yang bersuara Suruh nanya gitu Udah ngomong aja Diri tadi nunggu pertanyaannya nih Emosi nih Tadi saya sudah tanya nih Yaudah benar ya mau nyari bentar Apa ya Kak ini nanti sampai jam berapa sih Aduh kok nanya waktu Buru-buru mau kemana Kebelet Kak Oh aku tahu ini Mbak Nggak sabar mau ketemu kita langsung Maksudnya gitu Jam berapa Mbak selesai Mbak Eh iya kenapa Selesaiannya jam berapa Mbak Jam dulu ya Mbak Selesai ya untuk sesi 1 ya Nah jam 12-an insya Allah sudah selesai Nah nanti habis ini materi lagi kan Kak Iya materi lagi Yaudah ayo Kak Saber Saber Wah Nggak sama ini Nggak mau kenalan dulu Oh ya udah Ayo Kak Kenalan Ayo 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 Ini bintang Masnya pakai masker Ini masanya siapa ya namanya Namanya siapa ya Opa korea itu Mbak Opa-Opa Panjong Panjong Teman-teman Tante aja Oke disini nanti ada pelatihan bahasa korea Bahasa apa lagi Mbak Bahasa Jepang Mandarin Oh Mandarin Apalagi Mbak Bahasa Arab Banyak jadi santai Ayo kaseo Ayo kaseo Masnya tuh sampai korea ya Masnya mau tanya Ini loh Mbaknya panutan sekali pakai green screennya kita Masya Allah Masya Allah Terus sekali dia menaati peraturan ya Ini Assalamualaikum Halo Aduh pusing ini Otor bebek kan Signal potresi Oke Sepertinya sudah tidak kondusif Dimit lagi ya dimit lagi Dimit lagi Dimit lagi Dimit lagi Aku ada pertanyaan lagi nih Tebak-tebakan Cluenya Orang ketiga Orang ketiga tuh biasanya ngapain Mas Arah Kau enggak Orang ketiga Orang ketiga itu biasanya ngapain Menggangguin Ngancurin Enggak Mas Kali ini dia baik-baik saja Mas Orang ketiganya Oke Oke Cluenya orang ketiga Orang pertamanya Namanya Mbak Elsa Orang keduanya Namanya Mbak Imas Orang ketiganya siapa? Siapa? Coba tebak Orang ketiganya siapa? Siapa? Ada yang tahu enggak? Enggak ada yang tahu? Oke Orang ketiganya Mau diulangin? Oke Orang pertamanya Mbak Elsa Orang keduanya Mbak Imas Orang ketiganya siapa? Siapa? Siapa yuk? Tit? Sudah nyerah? Nyerah Sudah Orang ketiganya Bapak Kameramen Kok bisa? Kok bisa? Belum mudeng lagi? Enggak Mbak tadi harusnya kita Di belakang Kongkali-kong dulu ya Kita kongkali-kong dulu Kita coba lagi Orang pertamanya Namanya Maimunah Orang keduanya Namanya Siti Khotija Orang ketiganya siapa? Orang ketiganya Sylvia Bener banget Orang ketiganya Sylvia Oh ya Allah Keren Mbak Sylvia ini bener banget loh Cantik loh Cantik Cantik Pinter lagi Fakultas mana Mbak? Fakultas Ekonomi Eh sama loh Sama Ekonomi punya Management Management apa akutan sih? Akuntansi Oke sekali lagi ya Sepertinya waljamnya juga belum paham ini Orang pertamanya Siapa ya ini ya Mas Dimas Orang keduanya Mas Andika Orang ketiganya siapa? Mbak Sylvia diem dulu ya Oh oke Ada yang bisa jawab gak? Orang ketiganya siapa? Siapa? Siapa ya orang ketiganya? Orang ketiganya Mbak Rizkyana Oh bener banget Orang ketiganya Mbak Rizkyana Coba Mbak Rizkyana dari fakultas mana? Halo Mbak Mbak Rizkyana dari fakultas mana? Dari fakultas mana Mbak? Saya bukan Rizkyana Mbak Apa? Bukan Rizkyana Bukan Rizkyana Mbak namanya Oh dia cuma jawab Oh iya yang jawab Mbak Rizkyana Dari fakultas apa? Namanya siapa? Nama dari fakultas kedokteran Nama saya Pak Asti Amalia Hai Diulangin lagi Mbak Suaranya gak? Kenceng Nama saya Pak Asti Amalia Dari fakultas kedokteran Dari kedokteran Oh iya Masya Allah ya Sudah kedokteran Mbak kita jadi tetangga Mbak besok Kalau ketemu saya Saya hei ya Saya juga kedokteran Kedokteran jiwa Mbak Saya psikologi Saya psikologi Di sini Pak ada belum paham juga? Sudah? Ada yang belum ada yang sudah Oke jadi tuh gini loh Mbak Kan klunya orang ketiga Orang pertamanya misalnya si A Orang keduanya si B Orang ketiga si C Jadi kuncinya itu harus ada orang ketiganya Kalau jawab nama aja salah Mbak Oh ya kan? Nah itu bisa kalian praktekin besok Misal fakultet Atau kalian nanti ada apa Ini game apa ya Game lucu-lucuan aja Seru-seruan aja Biar gak penat Bener banget Biar gak penat Sambil nunggu waktu Oke Mau ngapain lagi Mbak? Tanya jawab kali ya Tanya jawab lagi aja tuh sama Mabah 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 yang mau tanya Atau setan aku muda yang mau ingin bertanya Ada yang mau tanya tentang Bisa di-unmute Tentang apa Tapi satu persatu ya Jangan di-unmute semuanya Jadi yang mau tanya aja Baru unmute Tanyain tentang kita Atau gak ada yang nanya ini Hei Mbak Mbak Halo Halo Mbak Mbak Ada yang mau tanya-tanya enggak? Ada yang cakep Ayo tanya dong Mana Mbak? Cari Mbak Cari-cari Ada yang namanya Alma juga enggak ya Kira-kira Enggak ada sepertinya Enggak kelihatan itu yang Ada yang mau tanya enggak? Seltan Agung Muda Ada yang ulang tahun enggak? Mau tak kasih hadiah Tapi yaudahlah ya Enggak tahu Enggak ada yang ngomong itu Makanya enggak tahu ya Mbak Gita Ada yang mau nanya enggak? Adik-adik Masa yang mau nanya Apa? Mana? Hai Hai Assalamualaikum Gelap banget ya Pak Hai 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 Ini wajib 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 Mau tanya enggak? Itu yang bersuara Mbak Yang soal Mending lu pada dobat dah Nggak ada Halo 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 Hai Mbak dapat kuota enggak sih? Kuota Oke Pertanyaannya dapat kuota enggak sih Mbak? Satu ditambung Yang lainnya Ini wajib Ini wajib Kita live loh Mungkin kata-kata yang kurang enak didengar Jangan diucapkan disini dulu ya Ditahan sampai nanti siang Kalau bisa malah enggak ngomong Kayak tadi itu lagi ya Mbak Mbaknya siapa ini? Mau tanya? Mbak siapa ini? Mbak siapa kokos? Mbak siapa? Saya? Iya Saya Ida Nurhansana Dari Demak Dari Fakultas Ilmu Keperawatan Prodi S1 Keperawatan Mau tanya enggak? Iya nih mau tanya Apa tuh? Persiapannya kakak-kakak tuh Seperti apa sih? Kok bisa sehebat ini gitu loh Makasih loh Makasih Sampai bisa semenarik ini gitu loh Kan tahun 2020 itu kan tahun paling beda gitu Jadi kan persiapannya butuh matang-matang banget ya Itu tuh konsepnya seperti apa sih? Terima kasih Salah saya terharu Mbak Saya terharu sekali Kembali ke layar ya Yuk satu lagi yuk Nanti kita jawab Ada yang mau tanya lagi enggak? Senek Mbak Senek-senek Senek-senek Ada yang mau tanya lagi enggak? Ada yang mau tanya lagi enggak? Mau tanya mbak Tanya mbak Iya Mau tanya Kak mau nanya kak Iya tanya apa? Kak mau nanya kak Assalamualaikum Waalaikumsalam Uhti Waalaikumsalam 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 Udah dikuras belum kak Dari fakultas syariah Assalamualaikum Assalamualaikum Kok enggak ada tanya lagi Ini ya Mas siapa ini ya Ini mas siapa ini Mas siapa ini Bisa dilihat ya itu mbak Namanya mas siapa Tolong Namanya Mas Izzet Hai mas Izzet Mas Izzet Mau tanya apa mas Izzet Dulu toh Hai Dari fakultas mana mas Dari fakultas syariah Mau tanya apa nih Oh iya mau tanya Gini Semisal ada siswa yang melanggar peraturan Di kampus Semisal ada seorang siswa ya Yang sedang merokok di taman Atau di lingkungan Universitas Itu kira-kira dapat sanksi Yang biasa-biasa aja Atau ada sanksi tertentu Yang sangat ditakuti Para mahasiswa Terima kasih Oke pertanyaannya sudah tiga Tadi yang pertama Tanya ada dapat kuota enggak mbak Terus yang kedua itu kok konsepnya bisa Semegah ini Terus yang ketiga Kalau misalnya merokok nih di lingkungan Civitas Unisula Itu ada sanksi Enggak sih Atau apa gitu Ini yang mau jawab siapa mbak Anda yang mau jawab enggak Mas Andika Mas Abdul Silahkan Jawab Nah Pertanyaan tadi Akan dijawab oleh Mas Andika Pertanyaan yang pertama Yang pertama Dapat kuota enggak mas Oh iya Kuota apa dulu yang ditanyain ya Kuota makan Kuota apa dulu ini Nah makanya itu Tabu itu mas Siapa tadi yang tanya Mas siapa tadi ya Mas Masalah Bukan bukan Mas siapa Masa depan yang telah kelihatannya yang tanya Apa sih Mas siapa tadi Itu siapa itu Mas Supri Bukan Ini masih yang tanya terakhir Mas Jadi Subsidi Apa dulu mas Kalau subsidi Subsidi kuota Nanti insya Allah Bakal tetap dapat Ya gitu Jadi ditunggu aja Informasinya Pasti bakal Dapat Subsidi kuota Terus Pertanyaan selanjutnya Yang kedua itu Tanya Kenapa kok konsepnya Bisa semoga ini Gimana Bisa dibalik layarnya Waduh Dibalik layarnya Kita Jatuh bangun Gitu Si acara Buat konsep Ini itu Terus habis itu Banyak perubahan Kita coba Ngobongin Pemateri dari Nasional Regional Banyak juga Yang sibuk Jadi Kita maksimalkan Pada hari ini Spesial banget Alhamdulillah Pak Gajar Pranowo Selaku Gubernur Itu Bisa mengisi Hari ini Jadi Tunggu aja Dan teman-teman Mahasiswa baru Angkatan 2020 Yang ada di sesi ini Beruntung banget Karena bisa ketemu Atau bisa ngobrol langsung Nanti Tanya jawab Sama Gubernur Jawa Tengah Tadi itu Jangan diomongin dulu Mas Biar penasaran Kita tuh Tadi udah Nahen Masih Malah ngomong Nggak jadi kejutan lagi Ini Ya itulah Kita pasti jatuh bangun Apalagi Apa namanya Si acara Kemudian teman-teman yang lain Pasti Satu Ya gitu lah Maksudnya kita Saling bau-membau Untuk membuat acara Semegah ini Dari konsep yang offline Kemudian jadi offline Kalau misal teman-teman Apa namanya Di rumah Lihat itu Di bagian waljam ini Bahkan menggunakan Green screen aja Gitu Kalau konsep offline Pastikan lebih Ke teknis lapangan Dan lain-lain Gitu Oke mas Udah Pertanyaan yang ketiga Misalnya nih ada yang ngerokok Di civitas Uni Sula Di sekitaran Uni Sula Itu sanktinya apa Belet nggak sih Oh iya Aku jawab Satu aja Berdasarkan pengalaman Dulu ada Beberapa mahasiswa Itu yang ketahuan Merokok gitu Di kampung Kemudian Ceritanya tuh Ketemu sama Pak Rektor Pak Prabowo Atau Pak Komar Gitu Nah dia tuh Disuruh push up Gitu Disuruh push up Gimana mas Di depannya langsung Di depannya langsung Gitu Tapi untuk Apa namanya Punishment Secara Saya belum tahu Secara lebih lanjut Cuma Jangan merokok lah Gitu Gitu Bukan lanahnya kita Untuk menjawab ya mas Soalnya Lanahnya sih Sebenarnya sih Oh lanahnya Tapi ngasih informasi aja Gitu aja Oke Tadi siapa sih yang tanya Kok nggak ada Mas Izzet tadi Izzet 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 itu Temannya Upin-Ipin Izzet 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 Ya mohon maaf Gitu Oke Nanti kita Tanya jawab lagi Terima kasih Ada yang mau penasaran nggak sih sama waljamku kayak gimana gitu Open mic satu orang nanti aku panggilkan waljamnya Ada yang pingin ketemu waljamnya langsung nggak Waljamku tuh wajahnya kayak gimana tau mbak gitu Open mic satu orang satu kesempatan karena kesempatan nggak datang dua kali Bener kan mbak Open mic satu orang nanti aku panggilin waljamnya waljamnya ku geret ke depan sini Mas Izzet lagi Tidak ada yang mau ketemu waljamnya Kalau kalian tau loh waljam kalian ya Allah masih Allah Belangkat pagi-pagi pulang malam masih stay on Masih cantik-cantik masih cakep-cakep Siapa ini mbak siapa ini Hah Mbak Tahayu ya Mbak Tahayu waljamnya namanya siapa ya Dewi Setiana Dewi Setiana Dewi Setiana Oh namanya waljamnya mbak Dewi Setiana Sini dong mana waljamnya Mana waljamnya ya Masya Allah Masya Allah Sini mbak Sini 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 Mana mbak mau ini Sapa dulu siapa dulu Halo Tiga enam Tiga enam Ibnurus Mau tanya Nol Mau tanya apa Tegas Tegas Lompoknya itu Semuanya Dia pece aja Gak apa-apa pece Tanya tentang mbaknya Jangan yang tugas Gak nanya tugas Tanya tentang mbaknya Kerjain Kerjain Waljamnya Kerjain Gak dingin Gak dengar Apa mau tanya apa Mbak fakultas apa Angkatan berapa Kalau ada prodinya Prodi apa Fakultas agama Islam Tari Ini pertanyaannya Buat waljam Dari fakultas hukum Angkatan 2019 Terima kasih mbak Siapa ya tadi ya Mbak Dewi Mbak Septi Oke Makasih Mbak Septi Semangat Aduh panik Enggak Nyanyi Mas Dapat hadiah loh Ini mas Gapal saya Berapa Iya Mas Bintang Yaudah Baca Gak apa-apa Dih Baca teks Himna Unisula Berapa Baca teks Mas Baca teks Baca teks Baca teks Yuk Yodelah Nyanyi Satu Dua Tiga Tapi Yang lain Ada Atmah ada Jull Kalau kita mulai Subhanallah Eduk Barang Nyanyi bareng Bareng Ayo Thomas Udah dibantu loh Mas ya 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 udah mulai ya kita mulai-mulai ya betiga ya iya iya oke mau musik gak enggak usah nggak usah-usah yuk 123 subhanallah walhamdulillah walailah Allah Allah apa belum sebarang awalnya dua kali mas hehehe gapal Mbak ya lairah jelas yaudah dadah juang dadah juang dadah juang dadah juang dadah juang iya baca kok baca nadanya sayang kalau baca saya bisa nadanya Mbak saya iya udah bareng Oh ya dibantu 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 baik kan aku yang himna aja lah mbak dan himna aja ya dibantu ya himna aja dibantu ya yuk 123 subhanallah nyanyi wa alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah maakahuaf kerja percaya taval tahan kalimah ilahi di bumi pertiwi darah dalam berdarah mas ya kasihan yang mas ini yang buat mas ini dengan sungguh-sungguh ritmennya sama saya belum hafalan coba wajahnya bintang siapa di sini wajahnya siapa bintang wajahnya siapa ya majin terhujan nah ini tahu jenna Iya sih kok bisa di lemas bintang belum hafal udah dua kali ini loh ini hari ketiga lho Pajamu tak marahin ini di sini iya ini kok bisa mas bintang belum hafal ini lho saya sudah menyuruh Oh sudah menyuruh Iya bisa ya semuanya bakal sayang iya Mbak sayang salah gue enggak 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 bercanda-bercanda enggak dimanain banyak-badi bibir buat nyanyi Mbak sayang ya iya banyak berapa juga Oh oke kalau gitu boleh minta ini ya po bapaknya bertambilin yang biasanya indah iya iya Pak boleh minta tolong himna Pak biar maafnya juga ikut nyanyi ini Pak yang lain cukup saya malu ya oke langsung aja ya bareng-bareng ya wajahnya nyanyi ya iya oke ya Allah walhamdulillah walhamdulillah ya Allah jilaw oh Om Subhanallah Alhamdulillah Walailahilallah Allahu Akbar Alhamdulillah Alhamdulillah Umi Surat Wakan Semuanya Bakti Bersadar Bersadar Tegak Tengka Ina Nilai Ina Putih Putih Dan Om Limpah Taufik Dan Hidayah Mampu Limpah 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 Lama Oke cukup ya 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 semuanya hadiahnya ditunggu ya mbaknya wajamnya Mas Bintang Halo Pak Ganjer Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat Bapak yang sudah lihat saya boleh dada Oke Oh berarti sudah lihat semuanya Oke berarti punya kuota semua ya Alhamdulillah sehat Bapak Alhamdulillah mau main sekarang Oke Pak Oh mainkan bismillah Pak memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian materi sebelumnya yang kami hormati Ibu Dr. Digi Andina Rizdia SPKG yang kami hormati Bapak Dr. Haji Umar Ma'ruf SH SPN M HUM selaku Wakil Rektor 1 Universitas Islam Sultan Agung yang kami hormati Bapak Genjar Blanowo selaku Gubernur Jawa Tengah Kali ini dengan materi wawasan kebangsaan yang akan dimoderatori oleh Saudara Dimas sebelumnya kami akan membacakan Jivi Saudara Dimas Beliau saat ini sedang menjabat di Wakil Kementerian Keagamaan di BMPT Unisula Telah bergabung dengan kami juga Bapak Muhammad Komarudin selaku Wakil Rektor 3 untuk menyingkat waktu selanjutnya acara akan langsung kami serahkan kepada moderator Saudara Dimas waktu dan tempat kami bersalahkan Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih MC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inalhamdulillah namaduhu wa nastainu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahimasyurri angfusina wa minsayyati amalina mayahdillawfala modilallahu maydillawfala hadialah syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammad dan abdu wa rasuluh la nabi wa ba'dah amal wa'aduh yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung beliau Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MC PhD dan juga terhadir di tengah-tengah kita beliau Bapak Umar selaku Wakil Rektor dan juga Ibu Andin selaku Ketua LPKA dan juga Ketua Pekan Ta'aruf tingkat Universitas dan tak lupa kepada Presiden BEM Universitas Islam Sultan Agung beliau Adrian Syahputra dan juga kawan-kawan Sultan Agung muda yang kami bangga kami banggakan dan juga kami tunggu di kampus tercinta di Universitas Islam Sultan Agung serta yang tak ketinggalan yaitu kepada beliau Bapak Ganjar Pranowo selaku pemateri dengan materi wawasan kebangsaan yang sudah hadir di bersama dengan kita meskipun lewat virtual mungkin dilahir di lain hari bisa diberikan kesempatan untuk hadir di tengah-tengah di tengah-tengah kampus kita jadi saya ini orang luar Jawa yang salah satu pengagum atau mengidolakan beliau Bapak Ganjar Pranowo untuk mempersingkat waktu saya akan membacakan CV dari Bapak Ganjar Pranowo nama Haji Ganjar Pranowo SHMIP lahir 28 Oktober 1968 di Karanganyar Jawa Tengah riwat pendidikan SD Negeri 1 Kutuarjo SMP Negeri 1 Kutuarjo SMA Bokpri Yogyakarta dan Universitas Gajah Mada Fakultas Hukum serta Universitas Indonesia Pasca Sarjana Ilmu Politik ada pun karir beliau mungkin terlalu banyak kalau disebutkan semuanya jadi saya ringkas saja beliau adalah anggota badan pernah menjabat sebagai anggota badan legislasi DPR RI sekretaris fraksi PDIP MPR RI sekretaris satu fraksi PDIP DPR RI wakilnya sekretaris fraksi PDIP DPR RI dan juga yang terakhir Gubernur Jawa Tengah untuk penyampaian materi mungkin saya akan menyampaikan prolog sedikit ya tentang wawasan kebangsaan bagaimana wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia berbisa tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kestatuan wilayah yang dilandasi Pancasila undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Bineka Tunggal Ika dan juga negara kesatuan Republik Indonesia itu prolog dari saya untuk selanjutnya untuk mempersingkat waktu saya serahkan kepada beliau Bapak Ganjar Pranawo monggo Pak Ganjar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua Bismillah Bismillah Alhamdulillah wasyukurillah wala 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 wataillah willah wohma wabarakatuh bapak-ibu seluruh sekitas akademika Unisula yang sangat saya hormati dari bapak-ibu dosen mahasiswa-mahasiswa baru yang kelihatan wajahnya belum pernah kuliah tapi bersemangat dan nampak-nampaknya kuotanya banyak jadi bisa ikut acara, Alhamdulillah. Saya doakan semuanya sehat. Hari ini yang paling penting adalah itu. Hari ini kita mendapatkan cobaan, Allah kasih cobaan kepada kita yang tidak mudah. Kita dicubit oleh COVID. Dan COVID yang mencubit kita nggak kelihatan. Bentuknya mungkin kalau pakai elektromikroskop begitu baru agak kelihatan. Cuma bulat ada semacam, ya kakinya kecil-kecil gitu aja. Dia tidak bisa terbang, dia tidak bisa melompat, tapi ternyata merontokkan dan melumpuhkan dunia. Termasuk kemudian Indonesia, Jawa Tengah, Kota Semarang, dan kita semuanya. Sehingga kita harus bertemu dalam kondisi-kondisi yang harus seperti ini. Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik semuanya, saya senang bisa bertemu dengan anak-anak muda masa depan Indonesia. Para mahasiswa Uni Sula, ada yang kopiahnya agak miring, kelihatan baru begitu. Ada dasinya kayaknya pinjem. Tapi oke lah, kalian keren pokoknya. Menurut saya oke banget. Kelihatan kalau survive begitu ya. Dan tentu saja saya akan berbagi cerita, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan ini semua akan bisa memberikan inspirasi. Mungkin selanjutnya kalau ada satu dua pertanyaan yang nanti ingin disampaikan, tentu dengan senang hati. Saya punya beberapa slide yang akan saya tampilkan, yang ini harapan saya bisa menggait alam pikiran kita, bagaimana kira-kira generasi muda di era milenial, bahkan mungkin era sentenial. Sentenial itu adiknya milenial. Yang kira-kira harus merespon persoalan-persoalan bangsa yang berubah dengan cepat, termasuk persoalan dunia. Maka Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik semuanya, kalau kita melihat, kita ambil dari spirit COVID saja deh. Dari spirit COVID, ternyata ini mengubah banyak hal sebelumnya, Mas. Ini mengubah banyak hal. Ada masalah sosial, ada masalah ekonomi, ada masalah politik, ada masalah budaya, bahkan yang terakhir cara belajar. Sosial kita, Alhamdulillah, bangsa Indonesia itu ketika disurvey, ternyata bangsa yang paling suka menolong, di antara seluruh bangsa-bangsa lain. Number one, keren ya. Mungkin nilai spirit gotong royong. ini mungkin kita punya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mencoba menerjemahkan, kadangkali dari relasi sosial inilah, sebenarnya kita punya nilai-nilai baik, nilai-nilai untuk mau menolong. Maka relasi sosialnya menjadi baik. Anda yang cara belajarnya repot, karena jiwa sosialnya baik, mungkin pernah ikut pramuka, dididik, mungkin pernah diajari moral, diajari budi pekerti, diajari agama, maka kemudian nilai kemanusiaannya dijunjung tinggi. Sehingga mereka yang tidak punya kuota dalam belajar dibantu. Ada mahasiswa dengan ikhlas, lilahi ta'ala, datang membantu adik-adik kita yang kesulitan belajar, tetap menjaga protokol kesehatan, menjadi semacam asisten guru. Itu sebenarnya karakter kita yang sangat bagus. Ekonomi hari ini tidak bagus di seluruh dunia. Dulu pada saat COVID ini mulai muncul kira-kira bulan Maret, itu ada ramalan ekonomi-ekonomi dunia. Waktu itu diramalkan empat negara yang akan selalu positif. Mana itu? Tiongkok, India, Rusia, dan Indonesia. Ramalan ekonomi dunia. Apa yang terjadi? Tidak. Yang terjadi ternyata kuartal pertama kita masih positif. Kuartal kedua sekarang sudah anjlok. Nasional kita sekitar 5,2 atau 5,3. Anjloknya minus. Jawabannya 5,9 minusnya. Wow. Bahkan kemarin saya rapat dengan Pak Presiden, seluruh Gubernur disampaikan. Tiga provinsi dengan penurunan ekonomi yang paling parah. Nomor satu adalah Bali. Minus 10,2 kalau tidak salah. Bali. Karena pariwisata. Dan pariwisata dari sisi ekonomi adalah sektor yang paling terdampak. Ada pariwisata, ada transportasi, nanti ada hotel, terus begitu turunannya termasuk hiburan, industri hiburan. Ini ekonomi. Jadi COVID ini mengubah banyak hal. Nah pada saat kemarin dipicarakan ternyata Bali minus 10, DKI minus 8, Jogja itu saya kira minus sekitar 7 sekian. Sehingga ini tiga besar yang minusnya tinggi. Apa yang kemudian kita mesti dorong, kita mesti niatkan. Jawa Tengah dengan 5,9 saja sudah bikin kita ngos-ngosan. Bagaimana ya ekonomi recovery kita mesti tidur. Maka pada pilihan nilai-nilai kebangsaan kita adalah yuk kita saling bantu yuk. Yuk kita gerakkan kekuatan kita sendiri. Kalau dulu pendiri bangsa, Bung Karno itu pernah menyampaikan, yuk kita berdikari dalam bidang ekonomi. Maka berdikari dalam bidang ekonomi mustinya bisa ditunjukkan dengan, kalau saya buat program, ini saya share pada adik-adik ya. Yuk kita belanja di wangga yuk. Agar tetangga kita bisa hidup. Yuk kita membeli produk teman yuk yuk. Maka kalau kemudian yang hadir hari ini, kawan-kawan mahasiswa, ada yang follower medsos saya, mungkin ada yang follower IG saya, setiap minggu saya jualan. Sudah minggu ke-8. Hashtagnya adalah Lapak Ganjar. Lapak Ganjar ini harapan kita mengajak kawan-kawan yang punya satu produk untuk posting, untuk masuk di story saya, untuk jualan. Dengan satu harapan, lumayan follower saya kurang lebih 3 jutaan. Dengan 3 juta, kalau ada 10 ribu saja, 10 ribu saja orang melihat, terus kemudian di antara 10 ribu, seribunya bisa bertransaksi. Maka sudah berapa orang bisa menyampaikan. Maka seorang anak muda kreatif dari Belora, dia kerja di rumah, dia nyambel, ada sambal peti, ada sambal terasi, ada sambal teri, macem-macem, dibeli oleh Ari Lasso. Keren ya? Maka besok Ari Lasso, sekitar tanggal 9-10, mau bergulan ke rumah saya, mau mampir, dan saya mau ajak podcast. Mau saya ajak podcast, untuk dia bisa menceritakan bagaimana kita saling tolong, saling menolong. Jadi Ari Lasso keren, sekeren Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu keren tadi. Rambutnya sudah ditata, baru dikasih kopiahnya. Nuh, kamu keren lho, Nuh. Ada Ibnu Rosin, Ibnu Khaldun. Nah, jadi saya ceritakan kepada teman-teman nilai ekonomi yang ada. Kenapa nilai ekonomi ini mesti saya ceritakan kepada teman-teman untuk kita membangkitkan kemandirian berdikari dalam bidang ekonomi. Nah, tentu saja caranya akan banyak hal, bagaimana kita berkaca, kemudian, oh, ternyata masker saja kemarin kita nggak bisa buat lho ya. Maka masker sempat mahal sekali. Maka kita sekarang buat masker sendiri. Pakai kain sendiri. Kita buat sendiri. Mandiri. Mandiri. Itu cara kita. Asmat kita buat sendiri. Nah, sekarang COVID bisa kita, apa namanya, vaksin COVID bisa kita buat sendiri. Maka teman-teman di kedokteran Uni Sula sedang kerjasama dengan Pemprov Jawa Tengah untuk membuat obat. Pakai stem cell. Saya dukung penuh. Agar kita bisa menyelesaikan problem kesehatan ini dan mandiri. Maka dalam skala ekonomi, harapan kita itu bisa mengobatin, terus kemudian kita produksi sebagai produk anak bangsa. Dan itu dari Uni Sula. Kan keren itu. Ini contoh saja. Politik kemudian ya, dalam kondisi seperti ini saya belajar di negara Eropa, di Eropa Timur, saya telponin. Ya, kita melihat suasana di Amerika, di Australia, di Tiongkok ya, di Jepang. Dalam kondisi seperti ini, pilihan politik kita apa sih? Kita mau berantem. Atau kita mau persatuan Indonesia yang mana? Ada banyak saya mendengar para politisi di Eropa, di Asia, di Australia, Amerika, saya komunikasi dengan kawan-kawan saya yang mengamati di sana. Bagaimana kondisinya? Semua mereka bersatu. Maka dalam kesempatan seperti ini, yuk, negara sedang susah, mari politik kita, kita betul-betul dorong dengan politik yang santui, politik yang etis, politik yang penuh dengan moral. Bukan berarti tidak boleh kritik ya, dengan baik, tapi datanya mesti bagus, tidak ada kepentingan lain-lain, begitu kan. Bahkan tidak ada kemudian orang yang mencoba menumpang-numpang sehingga menjadi ribut. Ini politik ya. Budaya tentu saja, budaya tidak hanya sekedar baju adat, tari-tarian, nembang-nembang, tidak, tidak. Budaya termasuk budaya tolong-menolong, budaya toleransi, itu penting. Nah, ada banyak kemudian gerakan kultural, gerakan budaya, yang di level bawah, di gerasurus masyarakat itu, orang membuat gerakan cantelan. Tahu nggak sih teman-teman cantelan? Ada sayur-mayur begitu ya, dibungkus kecil-kecil, ditaruh di depan pagar, terus kemudian orang mengambil. Itu budaya menolong, budaya menghormati. Sama yang sepuh, padaromokiai, bunyai, gurunya, dosenya. Ini budaya yang mesti kita dorong. Bahkan kemudian terakhir, kita harus repot sekarang, belajar dari rumah. Cara belajar daring. Maka paket masalah, atau kuota masalah, coverage area teknologi informasi masalah. Guru, murid, atau dosen mahasiswa, harus bertemu. Harus bertemu pada titik tertentu, untuk saling memberikan, dan menerima informasi dengan baik. Karena klasikal, atau pertemuan kelas belum mungkin. Masih berbahaya. Nah, inovasi kreasi, maka menantang kita semua, untuk mencari jalan keluar. Oke, lagi ya. Kita harus mencari jalan keluar. Mari kita hentikan cacu maki kegelapan, dan mari bersama-sama menjadi dunia penerang. Inilah yang kemudian, kita harapkan dari mahasiswa. Lanjut. Maka teman-teman, bagaimana sih pendidikan masa depan? Kalau kita melihat revolusi industri 4.0, 35 persen jenis pendidikan akan hilang pada tahun 2025. Bentar lagi loh, beberapa udah hilang loh ya. Nanti taylor bank itu nggak ada, sekarang sudah top up kok. Bayangin, terpikirkan nggak oleh kita? Bentar di dompetmu udah nggak ada duit lagi, udah cukup pakai handphonemu saja masing-masing. Ini bisa dipakai untuk apa-apa. Kamu selfie-selfie boleh, terima tugas dari dosen boleh, menyampaikan tugas dari kamu ke dosen nggak apa-apa. Ya nggak sih? Kamu googling mencari seluruh informasi boleh, aplikasi bisa kamu download di sini untuk menyelesaikan persoalanmu. Hampir kotak kecil ini, kemudian juga menjadi asisten dosen. Ini menjadi asisten dosen yang menarik. Ini revolusi industri ini 4.0. 65 persen akan tumbuh kompetensi baru yang berbasis teknologi informasi. Sekarang orang anak-anak membuat games, maka games developer hari ini menjadi satu profesi baru. Tapi kamu mau pakai game, kalau membuat game tokohnya kamu mau siapa? Tokoh superhero asing. Atau kamu mau menciptakan tokoh nasional. Atau kamu mau create sendiri, seperti Gundala. Gundala Putra Petir, yang ternyata produk dalam negeri. Atau mungkin gadut kaca dengan sayap yang lebih modern. Atau mungkin tampilannya kayak robot, karena harus match dengan anak-anak sekarang. Ini contoh saja. Atau kemarin saya pergi ke Tawang Bangu karena di sana tidak ada sekolah SMA, saya mau bangun SMA di sana. Lalu anak-anak saya tanya, pengen jadi apa? Tentara. Kamu mau jadi dokter. Kamu mau jadi apamu? Balif. Dan yang terakhir kamu mau jadi apa, Mbak? Saya mau jadi chef. Chef kemudian menjadi pilihan baru. Mungkin yang hadir di sini juga pengen jadi YouTuber sekarang. Itu perkembangan, dan kemudian menumbuhkan kompetensi baru yang berbasis teknologi informasi. Luar biasa. Sociopreneur akan muncul di sini. Maka kepentingan nasionalnya mesti kita dorong. Kita dahulu kan. Yuk bantu UMKM yuk. Dengan teknologi informasi sekedar medsos, sekedar IG saja, saya coba setiap minggu ternyata ketemu dengan seorang pedagang UMKM biar bisa meningkatkan penjualan sampai dengan 350 persen. Kemarin ada tempat wisata, kemudian saya masukkan ke IG saya, kunjungan wisatanya naik. Ada warung yang kemudian saya sering menjajang di sana, saya vlog di sana, dan kemudian naik lagi. Maka teknologi informasi bisa memberikan satu kompetensi baru, lakukan kerja baru, dan kalian harus siap semua. Kebutuhan domestik. 58 juta tambahan tenaga kerja yang cakep pada tahun 2030 akan muncul. 58 juta. Dan inilah peningkatan daya saing SDM kita. Maka kalau hari ini kita mendapatkan bonus demografi, anak-anak muda, produktif, banyak banget, maka pilihannya hanya dua. Satu, apakah kita bisa memanajikan dengan baik, maka kita melompat menjadi bangsa yang hebat. Tapi kalau tidak, maka ini pengangguran, orang bermasalah, dan kriminal. Kalian pilih yang mana? Maka kalian harus mempersiapkan diri untuk menjadi anak-anak hebat. Anak-anak yang berkarakter, punya ilmu pengetahuan, religiositasnya bagus, huburwaton minal iman. Jadi cinta bangsa itu sebagian dari iman. Maka kemudian merah putih nasionalisme Pancasila-nya kita masukkan. Kita tunjukkan saja. Kita bisa melakukan itu atau tidak. Nah, maka kita mesti menyiapkan diri. Mahasiswa menyiapkan diri mulai sekarang. Sebenarnya passionmu di mana sih? Talentamu apa sih? Maka bapak ibu guru, bapak ibu dosen, semua mesti mendorong anak-anak kita, para mahasiswa ini, untuk menemukan bakatnya yang paling pas. Belum tentu loh, yang sebenarnya sekolah dokter itu bakatnya dikedokteran. Bukan tidak mungkin sebenarnya mereka bakatnya politik. Ingat Republik ini, pada saat berdiri, itu banyak mahasiswa kedokteran dari Stovia, yang kemudian memikirkan bangsa dan negara. Bung Karno seorang insinyur, seorang arsitek, menjadi politisi dan jadi presiden. Atau barangkali Muhammad Hatta, sang dua sejoli proklamator kita. Seorang ekonom, yang kemudian juga menjadi politisi. Kalau hari ini kita melihat Pak Jokowi, seorang tukang mebel, seorang tukang mebel. Insinyurnya kehutanan, dan kemudian jadi presiden. Artinya, ada talenta-talenta, dan Anda semua juga bisa. Yang berikutnya lagi apa? Globalisasi. 14,2 juta tenaga kerja cakep akan bermigrasi antar negara Asia. Asian Free Trade. Ingat ya, ini akan ada benturan-benturan peradaban. Mungkin kalau yang terkejut akan mengalami shock hajar ini. Jadi ada keterkejutan budaya. Ini hati-hati. Maka pada tiga globalisasi, kita mesti menyiapkan diri untuk kita go global. Go globalnya gimana? Ya, penguasaan bahasa asing. Mau bahasa Inggris, atau hari ini bahasa Tiongkok, Korea mungkin, karena lebih banyak sekarang kita juga berhubungan dengan negara yang sangat maju, atau dengan bahasa Arab mungkin, karena kita banyak berhubungan dengan Arab. Silakan. Ada satu nilai plus yang mesti disiapkan. Kita nggak cukup belajar biasa-biasa saja, maka kita harus belajar luar biasa. Sekali lagi, harus luar biasa. Millennial atau Z generation, ini sifatnya digital. digital native, dan sangat aktif menggunakan media sosial. Anda lihat, Anda cek di situ, yang kedua ada urutannya sama, yaitu ada agama, ada penipuan. Etnis sedikit, bisnis sedikit, bencana alam, kriminalitas, dan lalu lintas. Ini angka-angka yang sering-sering kita memunculkan, hoax, dan kemudian, karena kita tidak pernah bertanya, tidak pernah tabayun, tidak pernah klarifikasi, apa yang terjadi, yang terjadi adalah sesat. Kita tidak boleh tersesat di sana. Mahasiswa, sebagai generasi muda, tentu akan bisa mencari. Dan sekarang teknologi informasi gampang kok. Foto, di-capture lagi, kemudian dikonfirmasi di situ, beres ya. Dan seterusnya. Lanjut. Nah, mengapa hoax ini kok muda dipercaya? Karena literasi kita kurang. Keterbatasan informasi kita kurang. Mungkin aksesnya kurang, bacanya kurang, alias males. Maka mahasiswa harus banyak baca. Baca buku, baca apapun, apakah itu manual, ataukah itu digital. Lalu ada tingkat populasi informasi yang sangat luar biasa dan sekarang terspread di manapun. Maka apakah di WA Group, di Medsos, ya kan? Banyak sekali orang. Mau Twitter kayak yang sadis, Facebook, kemudian Instagram, YouTube luar biasa. Luar biasa hari ini. Nah, mungkin karena juga ada ketertarikan pada hal-hal yang sifatnya tertentu. Sehingga kalau orang sudah milik itu, dia akan itu terus. Dan mencarinya akan di situ terus. Nah, ada confirmation bias, maka kalau kemudian kita tidak melakukan atau bertanya, tidak klarifikasi tetap bayun, maka biasanya kita akan mengalami bias-bias konfirmasi semacam ini. Nah, inilah kenapa hoax itu seringkali mudah dipercaya. maka mahasiswa ini sulat jangan terlalu gampang. Dicek dulu. Benar enggak? Kadang-kadang informasinya benar, tapi sudah terjadi sekian tahun yang lalu. Maka dalam konteks politik ini akan terang. Desember akan ada pemilihan kepala daerah. Nah, biasanya pada saat konteksasi pemilihan begini akan muncul hoax-hoax yang banyak sekali. Maka mahasiswa sekarang mesti cerdas betul untuk menyiapkan itu. Lanjut. Nampaknya mulai ada yang ngantuk ini, ya. Waduh, udah hangop ya. Gak apa-apa. Saya akan berhenti. Jangan lama-lama ya. Tantangan generasi milenial apa? Kurangnya simpati dan empati. Kan semua menjadi soliter, main sendiri, main game di rumah, begitu ya. Yuk kita berempati, bersimpati. Ini pandemi ini mendorong kita untuk bergerak. Mengekspresikan rasa kemanusiaan kita. Lalu ada yang tidak peduli pada dunia politik dan ekonomi. Oh, politik itu kejam. ekonomi mereka gak dapat bantuan sosial, gak bisa makan, luweh-luweh. Atau mahasiswa gak kuat bayar UKT, luweh-luweh. Saya gak tahu UKT-nya di Uni Sula Mahal gak ya. Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak. Siapa yang mengatakan UKT di Uni Sula Mahal, angkat tangan. Oh, gak ada yang berani. Bagus gitu. Berarti murah ya. Lalu tumbuh dengan gaya hidup yang hedonis. ditawari apa-apa, belanja online. Wah, sekarang tiap hari online semua. Maka di rumah pun, di tempat-tempat yang sangat privat pun, Anda disuguhkan marketing yang luar biasa. Dan marketing itu masuk di ruang pribadi Anda. Mau di kamar mandi, di kamar pribadi, tempat belajar, transportasi Anda pasti pegang alat ini. Itulah kemudian yang luar biasa. Lalu ada visi, dan visi yang tidak realistis. yang tidak realistis atau tidak idealis. Maka kemudian orang pengen nonton dragor, pengen kayak gitu, hidungnya mancung ke dalam, pengen dibuat mancung keluar, begitu kan. Matanya terlalu melotot, dikecilin, terlalu kecil, dimelototin, begitu kan. Terus kemudian janggutnya kurang panjang, dipanjangin, malah kepanjangan, begitu. Ya gak? Rambutnya kurang menarik, dicatnya merah-merah. Apapun sekarang kemudian orang kepingin menjadi yang diimpikan, diimajinasikan. Nah ini ada yang banyak kemudian tidak realistis. Lanjut, ini tantangan anak-anak milenial. Maka kita perlu memperkuat karakter generasi milenial, malah pendidikan karakter. Tolong menolong, melihat masyarakat sekitar, praktek, praktek, agar kemudian kita bisa bertoleransi, berempati. Apapun suku mu, kamu dari golongan sosial mana? Pegawai kah, orang kaya, menengah, mohon maaf, miskin, dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah bertemu, maka kita akan membentuk karakter itu. Yang tidak membuli, yang berempati, yang bersimpati. Membawa jiwa ke pemimpinan, sekaligus ke pengikutan. Leadership and followership. Kapan Anda menjadi leader, maka yang lain harus mau menjadi follower. Kalau yang lain nanti dibalik menjadi leader, yang lain juga harus menjadi follower. Begitu. Melatih sifat kritis dengan diskusi semacam ini tentu sangat baik, dan cinta bangsa dan negara menjadi seorang yang nasionalis dari manapun. Hubul Watan Minaliman. Lanjut. Membangun Indonesia membawa perubahan, memiliki tujuan hidup yang jelas dan kuat, dan Anda pasti tidak menentukan. Kenapa pilih fakultas A, fakultas B, kecuali yang sudah ke-5. saya keterimanya di sini kok Pak, ya sudah saya ikuti aja. Jadi saya agak pasrah begitu. Tuhan itu kasih banyak jalan untuk mencapai sukses. Makanya jalannya ada yang lurus sirotol mustakim, ada yang belok-belok. Maka dalam konteks seperti ini, Anda tidak perlu cemas. Selalu memperbaiki diri, mencari, bertanya, agar kemudian memperjelas tujuan hidup akan kemana Anda berjalan. pijak bermedia sosial, tentu saja santui di situ, asik, empati, bermoral, kata-katanya baik. Mencintai budaya Indonesia, ini luar biasa dengan berbagai jenisnya. Nggak usah impor-impor, mengikuti yang impor boleh, tapi kita mesti punya karakter yang tidak boleh kita rubah. Ini cinta budaya kita. Nggak ada kok yang ngalahin budaya kita. Waya sekali. Selalu berpikir kritis, analitis, sehingga bisa menyelesaikan persoalan dan menjadi generasi yang kreatif. Yang terakhir ini sebenarnya dua, kreatif dan inovatif. Karena dua inilah yang akan membuat adik-adik itu akan menjadi anak-anak yang survive menghadapi perubahan zaman dan orang akan bisa selalu mencapai apa yang dia dapatkan. Karena kreatif, karena inovatif. Saya jalan ke hujanan, kalau orang diem, nggak inovatif, kreatif, dia diem di bawah pohon. Kalau kreatif, mungkin dia lari ke sana, punya duit, beli payung atau beli mantel. Tidak ada, mungkin ada daun talas dia bisa pakai. Apapun dengan cara-cara agar tetap bisa maju. Lanjut. Nah, maka perbedaan dan keberagaman itu indah. Sunatullah. Ini mesti dirawat, dijaga sebagai modal utama keutuhan bangsa. Karena kita lahir itu bineka tunggal ika. Sunatullah. siapa yang bisa melawan? Angkat tangan. Ini diskusi sama saya. Kalian terlahir mata sipit, mata melotot, hidung mancung, agak mancung, sampai pesek. Ya kan? Agama, suku, banyak sekali, dan indah. Maka pelangi itu indah ketika mijiku hipiniu. Pelangi nggak akan indah kalau putih semua, hitam semua, merah semua, nggak bisa. Melati indah kalau kemudian berwarna-warna. Maka Anda lihat gambar-gambar ini kita tampil Indonesia banget, Indonesia seperti apa? Ya seperti gambar ini. Keren ya. Ini yang mesti kita rawat. Jangan beda suku kemudian kita menyingkirkan, beda agama kita saling menghujat, beda kekayaan status sosial saling menghinat, nggak bisa. Saya kira mahasiswa-mahasiswa, ini sulat, insya Allah bisa melakukan ini. Lanjut. maka Bapak-Ibu, teman-teman, saya ingin sampaikan saja, kalaulah kemudian hari ini kita bisa menciptakan dengan praktek di tengah pandemi, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Percayalah, tuluskan niatmu, ikhlaskan niatmu untuk belajar menggapai masa depan. Di kuliah, di kampus, selalu beri dosen, maka khawatirah dosenmu. Setiap kamu mau berangkat Bismillah dengan Noah itu yang baik, jangan lupa minta restu ke doa orang tuamu. Karena doa orang tua inilah yang akan memperlancar. Saya doakan semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan sangat luar biasa. Saya kembalikan pada Hus. Terima kasih untuk Pak Ganjar Pranowo atas materi yang disampaikan sangat luar biasa. Mengedukasi untuk teman-teman Sultan Agung Muda untuk menjadi milenial yang kreatif serta inovatif dengan keadaan yang seperti ini bukan berarti kita harus berdiam diri dengan rebahan dan sebagainya. Mari kita maksimalkan dengan keadaan seperti ini untuk menjadi kita kreatif di berbagai bidang. Seperti itu. Mungkin dari kawan-kawan Sultan Agung Muda kesempatan yang sangat luar biasa bisa berinteraksi dengan langsung dengan beliau Bapak Ganjar bisa bertanya secara langsung jadi langsung bisa di unmute nanti untuk bertanya secara langsung dengan beliau Bapak Ganjar. Ayo monggo Sultan Agung Muda jangan lewatkan ini ya kesempatan yang sangat luar biasa. Terima kasih kesempatan untuk dua penanya saja silahkan angkat tangan. Nah dua penanya. Tangan. Dua saja silahkan kalau ada. Pramudia Rahma monggo silahkan bertanya bisa di unmute. Sudah ada? Sudah ada satu Pak. Sudah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Pramudia Rahma saya dari Kecamatan Peringapus Kahubatan Semarang. Saya ingin menanyakan Pak. Jadi begini. Pak Rahma Jadi kan terutama ini di desa saya sendiri Pak banyak sekali anak-anak seumuran saya yang mereka putus sekolah dikarenakan mungkin lingkungan sendiri itu beranggapan bahwa lulus SMP saja sudah cukup dan kurangnya sosialisasi dari mungkin dari kecamatan ataupun dari pemerintah setempat akan pentingnya sekolah tinggi. Nah untuk itu Pak mungkin ini dari pribadi saya sendiri saya pengen sekali bisa mengajak teman-teman saya untuk berpikir bahwa sekolah tinggi itu dibutuhkan di masa depan bagaimana cara saya atau motivasi untuk saya mengajak teman-teman saya ini bisa melanjutkan sekolahnya tanpa mereka berpikir bahwa sekolah tinggi itu tidak penting bahwa nantinya kalau sekolah tinggi-tinggi kita juga akan menjadi buruh pabrik begitu Pak sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum 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 Tidak Mampu Wassalamualaikum 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 Maka Radik Nanti orang akan meniru Maka bagaimana cara kamu menjelaskan Kamu menjelaskan pada harapan dan impian Itulah yang saya katakan tadi Punya visi Punya misi Punya cita cita Punya harapan Ada dong Pasti ingin merubah Ya Thomas saya Nih ya Keluarga saya Tidak mampu Apa iya Kita beser juga akan miskin Seperti ini Apa iya Kita akan dihinakan Oleh orang-orang terus Apa iya kemudian kita tidak bisa membantu tetangga kita yang susah. Apa iya? Alhamdulillah, itu tercapai. Dan akhirnya kita bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang. Maka Rahmat, dengan adanya medsos, kamu tahu nggak? Kadang-kadang saya hanya memberikan yang menarik. Ya, cafe. Orang kuliah kan senang pasti. Anak sekolah senang. Bangkunya menarik. Mungkin bentuknya kayak teatrikal begitu. Sehingga orang lebih dekat dengan gurunya. lebih diskusi. Sehingga bisa open mind orang lebih diskusi. Jadi Rahmat, sebenarnya kamu bisa memberikan semangat dan memberikan contoh-contoh Rahmat. Contoh-contoh. Tapi contohnya kamu cari orang yang kira-kira nasibnya kayak dia. Jangan orangnya sudah lahir ceprot kaya, minta apa-apa dikasih. Jadi contoh, itu mah jalan tol mulu. Tapi orang yang, Pak Ganjar itu dulu nggak bisa bayar sekolah empat semester. Kamu boleh ceritain. Ya, itu Rahmat ya. Oke, nanti kamu... Terima kasih, Pak. Kamu boleh lihat YouTube saya, ada di filmnya. Kamu nanti tak kirimin buku saya ya. Biar kamu bisa baca kira-kira oh ada ceritanya seperti ini. Terus sudah di filmin di YouTube. ada dari apa namanya novel. Terus kemudian ada buku. Nanti aku kirimin ke kamu. Terima kasih, Pak Ganjar. Terima kasih untuk Rama. Jadi, satu penanya lagi. Satu kesempatan. Kalau ada. Ayo. Satu lagi. Ini kesempatan langka loh. Nah, sudah bergabung. Mas Gondrong ini. Ayo, Mangga. Mirza, Mirza. Ya, Tes. Oke. Sudah dengar saya. Tes, ya. Perkenalkan. Saya Muhammad Mirza. Saya warga Semarang, Pak Ganjar. Oh, enggak. Semarang pun, Pak Mirza. Pedrongan, Pak. Pedrongan, Kulo. Pedrongan, ya. Bagaimana? Fatmawati, Fatmawati. Oke. Oke. Ini, Pak. Kan ini kan saya ingin menggarisbawahi tentang revolusi industri ya, Pak. Ini, Pak. Bahasa Indonesia saja. Ya, ini. Keresahan saya itu tentang revolusi industri. Itu kan, revolusi industri itu membangkitkan, misalnya, meng-up teknologi gitu, Pak. Ya. Keresahan saya, apakah teknologi itu akan menggantikan kinerja manusia? Sedangkan, Bapak itu kan tadi, misalnya, menjelaskan 35 persen jenis pekerjaan akan hilang di tahun 2025. Dan 65 persen tumbuh kompetisi baru berbasis teknologi informasi. Nah, keresahan saya juga itu pertanyaan saya, ya, Pak. Itu keresahan saya. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan adanya revolusi di Indonesia ini bisa terjadi? Sedangkan Indonesia itu kan banyak sekali, Pak. Itu penduduknya gitu-gitu. Banyak sekali. Rakyatnya itu dan untuk karena dengan banyaknya teknologi ini, banyaknya masyarakat ini juga, bagaimana kita untuk mempersiapkan diri dalam revolusi industri ini, Pak. Sipu pertanyaan. Kurang jelas ya, Pak. Gerogi saya sama Bapak. Loh, saya aja lihat kamu gerogi, Pak. Pakai kopi yang itu keren. Buanet kamu, Mirza. Kamu, Mirza. Kamu Pak Kota Sapa, Mirza? Saya hukum, Pak. Oke, hukum, Pak. Sama kayak saya. Saya malu, Pak. Kalau malu, kamu tutupan aja. Gimana, Pak? Kalau malu, tutupan. Pakai ember. Iya, Pak. Oke, Mirza. Begini, kamu nggak usah takut melihat dari depan pagar, kadang-kadang melihat sandanya, udah kamu malu-malu, gitu kan. Karena takut kamu nggak berani, nggak berbuat apa-apa. Jadi taksir, nggak ngerti. Nah, bagaimana menghadapi? Kan kamu sudah ngalami. Kamu udah ngalami, kan. Ada nggak sekarang orang kirim surat, Mirza? Boleh di-unmute? Mirza, di-unmute. Unmute dulu, unmute dulu. Oke, Mirza. Saya mau dialog sebentar. Ada nggak sekarang orang kirim surat pakai tulis tangan? Oh, nggak ada, Pak. Nggak ada. Berarti udah hilang itu? Iya. Kamu masih dengar Pak Pos kirim surat, ya? Mweng-mweng-mweng, gitu. Nggak ada, Pak. Ya, mungkin ada, tapi saya kurang paham, Pak. Pak Pos saya sekarang kirimnya paket karena kamu belanja online. Oh, iya, iya. Oke, Pak? Iya. Kamu pernah belanja online? Iya, pernah, Pak. Oke, kamu nggak khawatir. Jadi kamu sudah suratnya elektronik, oke, Pak. Sudah berpindah sebenarnya. Kamu sudah masuk dalam revolusi industri 4.0. Nggak usah takut. Biasa aja. Kamu kirim surat nggak pernah. Suratmu sudah email. Suratmu sudah WA. Oke nggak? Iya. Sekarang ada nggak orang di rumah membeli album foto? Ayo, ada nggak? Ayo. Ada, Pak. Ada ya? Ada. Terus fotonya dipotor, diceta, terus dimasukkan di album satu-satu gitu? Ya, itu, Pak. Ada, tapi sekali saja, Pak. Itu, ya, lebih banyak di internet. Sekarang itu album fotonya sudah tidak foto yang dicetak atau ditempel. Ya, so file, Pak. Sudah elektronik, pakai USB, seluruh foto yang kamu catcher dari handphone atau kameramu, kamu tempel, dia tiap hari sudah bergedak sendiri. Oke, ya? Dunia sudah berubah. Ya. Sudah berubah. Dulu, orang telepon. Ada handphone pertama, orang telepon. Terus kemudian muncul SMS. Sekarang muncul WA. Sekarang muncul Medsos. Dulu, orang telepon pakai VOIP. Kamu tahu VOIP nggak? VOIP itu Voice Over Internet Protocol. Jadi, telepon menggunakan internet. Dulu dipidana, tahu nggak? Sekarang nggak. Kamu telepon pakai WA gratis. Ya, nggak sih? Nah, apa yang mau saya ceritakan? Revolusi industri-industrinya begitu. Maka, orang akan... Sekarang industri-industri besar sudah pakai robot. Kemarin saya dikirimi oleh teman. Tiongkok mengirim 10 orang, kalau tidak salah, ke Jepara. Untuk belajar ngukir. Dia belajar desain di Jepara. Satu pintu di Jepara itu, itu untuk diukir butuh waktu 2-3 minggu. Oke ya? Orang-orang dari Tiongkok itu kemudian belajar desain ukir macam-macam. Bagaimana bentuknya. Satu tampak satu bagaimana. Depang belakang bagaimana. Kamu tahu nggak, Mirza? Orang dari Tiongkok ini begitu dia pulang, dia ketemu di satu perguruan tinggi. Saya bisa desain ini, saya lihat di Jepara itu orang ngukirnya 2-3 minggu. Kalau ini kita selesaikan dengan cara jam bisa nggak? Dengan kualitas yang sama. Jawabannya bisa. Mengerjakan dengan apa? Dengan revolusi industri 4.0. Bagaimana? Satu komputer, dua mesin pemotong CNC. Kemudian ini digabungkan dan ukirannya sekarang langsung masuk di desain 3D. Dan hasilnya lebih presisi, lebih bagus. Berapa jam satu pintu? Dua sampai tiga jam saja. Dan Anda tahu hari ini, dalam pintu itu dicual di Indonesia dengan harga yang murah. Oh iya. Nah, hari ini kemudian, 600 orang tenaga dikirim ke Jepara lagi untuk mereka latihan. Itulah peradaban, itulah masa depan. Maka saya sampaikan di depan tadi, kuasai bahasa asing. Ada teknologi. Tapi jangan salah, kita harus punya karakter. Oke. Ya, itulah yang kemudian bisa dilakukan. Jadi kamu tidak perlu takut, Mirza, yang kamu hadapi. Tapi kamu harus mempersiapkan diri. Menjadi generasi muda yang adaptif, tidak uper, tidak baper. Tapi kemudian menantang peradaban itu tidak dengan hanya menggeresul. Ah, gimana Pak, kita nggak punya kuota. Maka saya melihat anak-anak SD itu hebat. Dia naik ke atap rumah, dia naik ke bukit, dia naik ke pohon hanya untuk mendapatkan sinyal. Lalu semua pada nyinyir. Kenapa mereka nyinyir? Mereka mengatakan begini, waduh Pak Ganjar, mana peran pemerintah. Mereka kasihan. Buat saya dia adalah anak-anak hebat. Karena dia sedang memperjuangkan nasibnya sendiri. Dia berintiar, dia menyelesaikan persoalannya. Dan dia sedang menjemput masa depan dia yang insya Allah dia akan sukses. Gitu Mirza, oke? Oke Pak. Baik, belajar yang rajin ya. Ya, siap-siap, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan pada host. Terima kasih, Pak. Semangat semuanya. Maka kepada dua penanya. Sebelumnya, Pak Ganjar, ini ada Pak Rektor. Terima kasih atas semuanya. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ganjar Pranowo atas waktunya. Menyempatkan waktunya untuk Sultan Agung Muda di Uni Sula. Sebelumnya saya juga, ini Pak, karena saya mengidolakan Panjenengan. Karena tadi penanya mendapatkan buku, saya juga pengen, Pak, ternyata, Pak. Mungkin nanti saya DM Pak Ganjar ya untuk mendapatkan buku itu ya. Ini untukosto R gains. Lalu buku saya suka. Yang suka buku nanti saya kasih ya. Jemuh Pak, Pak Tersun, Nertesun. Terima kasih ya semua ya. Jemuh Pak, salmi-salmi. Semangat belajar. Salam saya untuk orang tua dan keluargamu ya. Jemuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Ganjar, Pak Gubernur Jawa Tengah Plus sekali lagi untuk Pak Ganjar Sangat luar biasa Mungkin untuk materi terkait dengan wawasan kebangsaan Sudah berakhir Seperti yang disampaikan oleh Pak Ganjar tadi Ada beberapa poin yang harus kita pelajari Dan juga harus kita jalankan Terkait dengan kaum milenial 4.0 Yang harus kita kembangkan terus untuk masa depan Di depan nanti Untuk bagaimana kita beradaptasi dengan Hal-hal yang mungkin masih tabu untuk kita semua Semangat terus untuk Sultan Agung Muda Terus belajar Kami tunggu kedatangan Sultan Agung Muda Di Universitas Islam Sultan Agung Dengan semangat yang sama Untuk menggapai cita-cita bersama yaitu Menjadikan masa depan yang lebih indah Terima kasih Saya Dimas Nuri Adiansyah Selaku moderator Pada materi wawasan kebangsaan Mengucapkan banyak-banyak terima kasih Dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata Atau typo kata ya Saya mohon maaf Ihdinan surat al-muslaqim Wabila taufiq walidehu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih